Halo semuanya. Kamu apa kabar? Sudah makan belum kawan? Jangan telat makan ya. Aku Mr. Andre. Aku dari Indonesia. Aku akan membagikan suasana malam di desaku. Sambil melanjutkan cerita Tang Wulin. Tang Wulin anak paman Tang San. Tang Wulin akan mengikuti pertandingan grup di kompetisi Akademi Kontinental di benua Starluo. Dan bahkan memecah segel kelima naga emas. Dan inilah ceritanya. Kelompok tujuh monster-monster tampak melirik ke arahnya ketika mereka berada di atas panggung. Aura mereka melebar ketika dia mengangguk ke arah mereka. Nyaris tidak ada ketegangan dalam pertandingan ini. Hanya butuh mereka tabrakan kelompok untuk benar-benar mengalahkan lawan mereka. Pemimpin kelompok adalah pangeran keempat Dai Yu Yan. Lima cincin jiwa, 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 empat cincin jiwa. Si E. Si E. Kesal setelah mengulangi kata, kata itu. Semua peserta Monster Akademi memiliki basis budidaya lima cincin kecuali untuk yang mulia. Selain itu, tidak satu pun dari lima cincin jiwa mereka yang biasa. Lebih penting lagi, tidak ada dari mereka yang memiliki cincin jiwa kuning di tubuh mereka. Tiga dari mereka memiliki kelima cincin jiwa berwarna ungu, sementara tiga lainnya memiliki cincin jiwa hitam. Dai Yu Yan memiliki dua cincin jiwa hitam, sedangkan Dai Yuner memiliki tiga cincin jiwa ungu dan satu jiwa hitam. Menilai dari kualitas cincin jiwa mereka, mereka benar, benar membuat lawan mereka kewalahan. Kekuatan mereka untuk pertandingan ini tidak dapat dipastikan karena pesaing mereka dikalahkan dalam waktu singkat. Satu, satunya hal yang disaksikan hadirin adalah kerja tim mereka yang luar biasa. Tang Wulin tampak terkejut karena dia paling tidak mengharapkan putri yang eksentrik namun intelektual untuk menjadi jenius kultivasi. Dia seusia dengannya dengan cincin jiwa dengan warna yang sama. Apakah dia benar, benar putri yang dimanjakan? Tim Monster Academy sangat tangguh seperti yang diharapkan. Mereka telah menunjukkan kekuatan yang sangat mengesankan belum lagi Long Yue yang telah memasuki arena juga. Jika mereka semua adalah Master Armor tempur satu kata, maka kekuatan keseluruhan mereka jauh melebihi tim Tang Wulin. Jika tim Tang Wulin berada dalam pertempuran satu lawan satu di mana mereka bergantung pada elemen kejutan dan ledakan kekuatan sesaat, maka mereka bahkan dapat mengalahkan Master Armor pertempuran satu kata. Namun, dalam pertandingan grup, mereka tidak akan mendapat kesempatan sama sekali. Selain itu, bagaimana mungkin Master Armor satu kata yang berasal dari Akademi Top di Star Luo Empire dibandingkan dengan Master Armor satu kata biasa? Apakah kamu masih ingat moto pendiri Akademi Shrek? Bisik suara dingin. Tang Wulin dan rekan, rekannya berbalik untuk menemukan Wu Zhang Kong di belakang mereka. Menciptakan keajaiban, Wu Zhang Kong menjawab pertanyaan itu. Shrek, selamanya menciptakan keajaiban. Percayalah pada dirimu sendiri. Petik 2. Tang Wulin mengepalkan tangannya, sementara tatapannya menjadi fokus. Melihat dengan sungguh-sungguh, Wu Zhang Kong berjalan ke sisi murid, muridnya dan berdiri di sana ketika dia menutup matanya untuk bermeditasi. Padahal, hatinya tidak tenang. Dia sudah ada di sana menunggu ketika Tang Wulin dan teman, temannya datang, hanya saja dia tidak melakukan kontak dengan mereka. Dengan demikian, dia telah menyaksikan semua yang terjadi selama pertemuan antara Tang Wulin dan Long Yue. Visi seseorang secara inheren lebih disempurnakan di berbagai perkembangan basis budidaya. Wu Zhang Kong bisa merasakan perilaku binatang buas di hadapan Long Yue. Dia telah menabrak binatang ketika dia berada di tingkat tertinggi dari platform kenaikan Pagoda Roh. Pemuda dari Akademi Monster dari sebelumnya memancarkan aura yang mirip dengan binatang buas di tubuhnya. Reputasinya sebagai bakat yang unik dan luar biasa dari Monster Academy bukanlah rumor yang tidak berdasar. Wu Zhang Kong tidak merasa percaya diri dalam mengalahkan Long Yue dalam pertandingan satu lawan satu. Tentu saja, dia tidak akan pernah memberi tahu murid-muridnya. Tang Wulin dan teman, temannya belum mengetahui betapa menakutkan lawan mereka. Tidak ada seorang pun dari Akademi Shrek yang mampu menyebabkan tekanan pada Wu Zhang Kong di usianya. Sementara itu, penguasa jiwa muda di ruang tunggu dibagi menjadi dua tim. Tim Monster Academy yang mengenakan pakaian merah adalah salah satu tim. Long Yue berjalan di garis depan. Dia menatap tubuh Tang Wulin segera setelah dia memasuki pintu. Wajah seriusnya berubah menjadi senyum licik saat dia melangkah dengan angkuh. Awalnya Dai Yun memberi Tang Wulin jempol ke atas, tapi kemudian perlahan-lahan dia memutar ibu jarinya ke bawah, menunjuk ke tanah. Aku berpartisipasi dalam pertandingan grup. Suara rendah dan dalam tidak mengungkapkan banyak emosi, namun itu menyentuh hati Tang Wulin. Secara refleks, dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Tahap kompetisi pertandingan grup jauh lebih besar dari tahap kompetisi sebelumnya. Diameternya hampir 300 meter. Tahap kompetisi memiliki permukaan yang luas dengan perisai pelindung yang kuat. Pertandingan babak ketiga akan dimulai. Tang Wulin dan teman, temannya naik ke panggung dan menemukan sekelompok penantang yang mengenakan pakaian kuning berhadapan dengan mereka. Lawan mereka waspada ketika mereka menatap Tang Wulin dan kelompoknya. Mereka telah menyaksikan pertukaran Tang Wulin dan Long Yue di ruang tunggu sebelumnya. Sikap Tang Wulin tampaknya tidak mencerminkan posisinya yang tidak menyenangkan. Bagaimana mungkin mereka tidak takut pada lawan mereka? Biarkan kompetisi dimulai. Pertandingan kelompok pertama dari pasukan Shrek dimulai setelah pengumuman hakim. Tujuh orang berada di kompetisi. Mereka adalah Tang Wulin, Ye Singlan, Yuanen Ye Hui, Cie Cie, Yue Zheng Yu, Su Xiaoyan, dan Su Lizi. Gu Yue tidak memasuki arena karena dia adalah pemain pengganti. Ketiganya, Tang Wulin, Ye Singlan, dan Yuanen Ye Hui, berlari secepat panah ketika hakim mengumumkan dimulainya kompetisi. Sosok Cie 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 terlintas ketika ia sebagian tersembunyi di belakang punggung Yuanen Ye Hui. Dengan tangan kanannya, Su Lizi melemparkan roti kukus ke arah sosok yang melaju kencang. Sosok, sosok itu berputar untuk menerima roti terbang sebelum memasukkannya ke mulut mereka. Beberapa saat kemudian, gerakan mereka menjadi lebih gesit, dan kecepatan mereka berlipat ganda. Itu adalah roti babi agile. Formasi tujuh akademis rek muncul terpaut ketika dilihat dari atas. Ada celah besar antara empat orang di depan dan tiga lainnya di belakang. Yue Zheng Yu, Su Xiaoyan, dan Su Lizi berada di kelompok yang tertinggal. Sementara itu, kelompok tujuh tuan jiwa lawan mereka belum membentuk formasi mereka. Namun demikian, mereka segera berkumpul menjadi konfigurasi segitiga saat mereka maju. Seorang pemuda perawakan sedang berada di garis depan memimpin formasi. Lima cincin jiwa muncul dari bawah kakinya, dua kuning dan tiga ungu. Jiwa bela dirinya sangat aneh. Ternyata menjadi penggemar. Mereka hanya bisa melihat sekilas cincin jiwa di tubuhnya berkilau sekali ketika kipas di tangannya membesar dengan cepat. Dia mengepakkan kipas pada Tang Wulin yang sedang menyerbu ke arahnya. Ada embusan angin kencang dan kuat. Tiba-tiba, udara di arena sparing menjadi bergolak. Dia memiliki jiwa angin atribut-atribut. Di barisan depan kelompoknya, Tang Wulin memimpin jalan menuju angin kencang. Cahaya keemasan berkilau di tubuhnya saat tubuh naga emas dilepaskan. Dia bertarung melawan angin ganas tanpa kehilangan kecepatan, yang mengejutkan semua orang. Ye Singlan dan Yuanen Ye Hui menyilangkan tubuh mereka dalam ritme dan bersembunyi di belakang Wulin. Mereka berempat termasuk si E-Sie membentuk dinding untuk meredakan kekuatan angin yang menyerang. Tang Wulin ada di depan, berjalan dengan langkah percaya diri. Angin kuat terus bertiup dan berputar, putar semua yang melintasi jalannya, tetapi Tang Wulin bertekad untuk maju. Dia begitu dekat dengan lawannya sehingga dia hampir bisa melihat putih matanya. Mata pemimpin muda itu terpaku sejenak ketika cincin jiwa kelima di tubuhnya bercahaya cerah. Dengan tidak ragu, ragu atau ragu, ragu, dia melepaskan keterampilannya yang paling kuat. Ini adalah masalah pengalaman dan kecerdasan. Pemimpin itu telah mendengar pujian Long Yue atas Tang Wulin di ruang tunggu sebelumnya, jadi dia berhati, hati untuk tidak meremehkan penantangnya dalam menilai mereka pada usia mereka. Meskipun pasukan Akademis Rek tampaknya terpaut, mereka telah membuktikan bahwa kemampuan tempur mereka sama kuatnya, dan mereka percaya diri. Dia tidak perlu menilai lawan, lawannya lagi seperti itu. Dia harus menggunakan keterampilannya yang paling kuat untuk menaklukkan lawannya untuk menciptakan kesempatan bagi rekan senegaranya untuk menyerang. Kipas raksasa itu melambai ketika angin menderu yang ganas terbentuk menjadi tornado hijau yang berputar-putar, menyedot segala sesuatu ke pusarannya, yang sedang menuju ke Tang Wulin. Badai tornado adalah keterampilan jiwa pemimpin pemuda yang paling kuat. Oke kawan-kawan kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Di sini Tang Wulin berhasil membuat terobosan dan memecahkan segel kelima dari naga emas yang berada di dalam tubuhnya. Tang Wulin mengangkat alisnya tepat ketika suara Yuanen Yehui bergema dari belakang, aku akan melakukannya. Tidak sesaat kemudian, bayangan melonjak ke atas. Bayangan itu meluas dengan cepat dan empat cincin jiwa naik ke atas dengan cincin jiwa ketiga dan keempat bersinar bercahaya. Pemimpin pemuda kemeja kuning itu takut pada makhluk besar yang tingginya lebih dari 5 meter turun dari langit dan menabrak tornado-nya. Menyusul dampak, tornado-nya runtuh dan tersebar tanpa jejak. Itu adalah Titan Berlian dan Titan Iblis. Kekuatan dan kekuatan Yuanen Yehui sangat tangguh terlepas dari serangan atau pertahanan. Dia melemparkan pukulan yang benar dan udara bergema di belakangnya. Pada saat pemimpin pemuda baju kuning itu bereaksi, dia hampir tidak punya waktu untuk menangkis pukulan dengan kipasnya. Ledakan. Pukulan besar menyebabkan dia terlempar kembali bersama kipasnya. Kekuatan yang kuat telah mengirimnya menabrak orang-orang di kampnya. Bahkan Tang Wulin perlu mengandalkan naga emas mengejutkan surga untuk bertahan melawan meriam udara yang diperkuat oleh Titan Berlian dan Kera Raksasa Titan, terutama ketika kekuatan lawan tidak dalam menghadapi serangan frontal. Tang Wulin, Xie Xie, dan Ye Xinglan mirip dengan tiga bilah tajam. Dalam kekacauan, mereka mengambil kesempatan untuk menyerang kam lawan mereka. Kemudian, mereka akan memotong dan menghancurkan mereka. Yue Zheng Yu, Su Xiaoyan, dan Su Lizi berhenti di tengah-tengah jejak mereka. Persaingan sudah berakhir. Lawan, lawan utamanya adalah lima cincin jiwa Soul Kings dan bukan one, world battle armor master sehingga mereka nyaris tidak mengancam. Sebenarnya, tidak mudah bagi seorang master armor pertempuran satu kata untuk membuat penampilan. Kemenangan kebabak pertama pertandingan grup. Menjadi pemenang selalu euforia. Namun, Tang Wulin tidak ada di Cloud 9. Dia selalu memiliki perasaan bahaya yang akut, tetapi Long Yue memberinya stres paling besar hari ini. Sebagai kapten, dia harus kuat untuk memimpin rekan, rekannya dalam mengalahkan musuh yang tangguh. Karena itu, ia mengambil keputusan di hatinya. Tang Wulin kembali ke hotel segera setelah kompetisi berakhir. Dia telah memberi tahu rekan, rekannya bahwa dia akan melewatkan makan siang. Dia kemudian mengunci dirinya di kamarnya. Sudah waktunya, deru naga bergema pelan, dan Tang Wulin menutup matanya. Pikirannya mengarahkan pembalikan esensi darahnya, dan kekuatan jiwanya menyatu dengan esensi darah. Itu naik perlahan dengan cara yang mantap dan tegas. Segel itu sudah penuh dengan retakan. Ketika kekuatan pengisian muncul, Tang Wulin merasakan ledakan keras bergema di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, segel itu pecah. Golden Dragon King Esens muncul dalam kehidupan dan melonjak ke garis keturunannya yang mendatangkan malapetaka ke tubuhnya. Setelah 49 hari berkultivasi dengan susah payah di ambang kehidupan dan kematian, jiwa bela dirinya berevolusi dua kali. Basis kultivasi Tang Wulin mencapai terobosan ke peringkat keempat puluh yang menghasilkan banyak perubahan pada tubuhnya. Sejauh ini, ini adalah episode yang paling mudah dalam mencapai terobosan pada segel Raja Naga Emas. Meridian di seluruh tubuhnya terguncang oleh rasa sakit yang hebat, tapi itu tidak berlebihan sampai, sampai ingin mati dari rasa sakit itu. Dia tidak membutuhkan bantuan spiritual karena dia dapat merasakan setiap menit perubahan di tubuhnya. Golden Dragon King Esens yang melonjak keluar dari segel memiliki warna emas yang cerah dan tembus cahaya. Karakternya mendominasi dan gagah berani dengan semburat liar. Itu jatuh ke sisi kanan dan tampaknya mencari pelanggaran. Tang Wulin memobilisasi esensi darahnya untuk membimbing Golden Dragon King Esens agar menyatu dengan garis keturunannya. Metode surga misterius mengalir dengan kecepatan sangat cepat. Sementara itu, dia menyerap energi yang tersimpan dalam esensi Golden Dragon King yang terus beredar. Dia ingin menjadi lebih kuat. Bahkan, dia harus lebih kuat. Hanya dengan begitu dia bisa memimpin rekan, rekannya untuk merintis jalan melalui semua rintangan dan melawan musuh yang tangguh. Menang, dia harus menang. Ambisinya yang intens untuk menang telah mendorong tekadnya yang luar biasa untuk berjuang. Mata Tang Wulin dipenuhi dengan semangat. Pupil matanya yang melebar berangsur, angsur berubah menjadi celah vertikal ketika pola kotak emas menyebar ke seluruh tubuhnya. Potongan, potongan sisik emas mulai menjorok keluar dari tangan kanannya dan menyebar ke atas dengan kecepatan penuh melewati bahu kanannya, lalu dadanya, hingga mencapai bahu kirinya. Kemudian, kecepatannya mulai melambat karena mengalir ke bawah. Rasa sakitnya terkendali, dan Tang Wulin bisa merasakan warna meridian dan tulangnya menjadi lebih cerah dan lebih menyilaukan dengan nutrisi Golden Dragon King Essence. Dia juga bisa merasakan gold song dari Jiwaro dan Sorak, Sorai Tuan Naga. Setiap kali segel Raja Naga Emas mencapai terobosan, Jiwaro akan mendapat manfaat sebagai bagian dari tubuh Tang Wulin. Tang Wulin mengerti bahwa Overlord Dragon memilih untuk menjadi arwah-arwahnya bukan karena persona-persona luhurnya, tetapi karena naga itu tertarik dengan garis keturunan Raja Naga Emasnya. Saat cahaya keemasan bersirkulasi, timbangan di lengan kirinya sudah menyebar melewati sikunya dan masih menyebar perlahan ke bawah. Tang Wulin berusaha untuk tetap tenang, tetapi dia masih tampak bersemangat. Dia sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kekuatan jiwa di tubuhnya beredar semakin cepat. Segel lapisan kelima memastikan bahwa laju menyerap Golden Dragon King Essence sama cepatnya. Warna keemasan menyebar ke bawah terus-menerus ketika potongan, potongan sisik berbentuk intan bosan di kulitnya dengan sensasi gatal dan menusuk. Tang Wulin belum pernah merasakan ini sebelumnya ketika ia mencapai terobosan segel. Akhirnya, timbangan mencapai pergelangan tangannya tetapi masih terus ke bawah dengan cara yang tak tergoyahkan. Tang Wulin merasakan sakit akut yang menjalar dari seluruh tangan kirinya. Tulangnya mulai mengeluarkan suara melengking yang membuat gusinya sakit. Secara bersamaan, telapak tangannya tumbuh lebih besar dan meridiannya diperpanjang. Tulangnya menusuk kulitnya dan berubah menjadi cakar yang tajam. Itu tampak keemasan dan ulat. Transformasi yang terjadi sangat menyakitkan Tang Wulin ketika rasa potensinya yang kuat pada kedalaman jiwanya dipicu. Saraf ujung jarinya terkait dengan jantungnya. Pergantian telapak tangan membuat Tang Wulin merasa seolah-olah dia akan terkoyak. Namun, mengepalkan giginya, dia bertahan dan selamat dari cobaan itu. Dia akan berhasil. Cakar naga emas adalah senjatanya yang paling tajam. Kemampuan tempurnya pasti akan ditingkatkan ketika dia memiliki dua cakar naga emas dan bukannya satu. Bahkan jika dia tidak memiliki dreadclaw naga emas di tangan kirinya, kemampuan cakar naga emas untuk menyerang dan bertahan akan menjadi peningkatan besar bagi Tang Wulin. Selain itu, Tang Wulin akan mencapai peningkatan besar dalam kekuatan, kecepatan, dan kemampuan pertahanannya dengan peningkatan kekuatan garis keturunannya. Tang Wulin percaya bahwa jika seluruh tubuhnya benar, benar ditutupi dengan sisik naga di masa depan, maka kekuatan tubuhnya akan setara dengan satu kata battle armor master. Dia memilih untuk mencapai terobosan pada segel lapisan kelima di bawah tekanan besar untuk meningkatkan kekuatannya. Dia telah membuat keputusan ketika dia mendengar tawa liar Long Yue. Akhirnya, rasa sakit yang hebat berhenti, diikuti oleh rasa mati rasa dan gatal yang menyakitkan pada kulit. Sementara sisik tumbuh, kulitnya sembuh. Tang Wulin secara intuitif dapat merasakan bahwa cakar naga emas di tangan kirinya berbeda dari yang ada di kanannya. Efek khusus dari cakar naga emas tangan kanannya adalah smash. Mungkinkah tangan kirinya bukan smash? Jika tidak, apalagi itu. Jauh kemudian, Tang Wulin menyadari seluruh tubuhnya dipenuhi keringat. Energi Golden Dragon King Essence di tubuhnya akhirnya menghilang. Ini adalah waktu tersingkat yang pernah diambil untuk menembus segel, namun itu juga yang memberi Tang Wulin perasaan paling mendalam. Owl Tang pernah menyebutkan energi di dalam segel Raja Naga Emas adalah pedang bermata dua. Tingginya esens Raja Naga Emas telah membuat Tang Wulin menjadi dirinya seperti sekarang ini. Tang Wulin tidak takut dengan kekuatan barunya. Sebaliknya, dia lebih menghargai. Tanpa 18 Golden Dragon King Seal di tubuhnya, dia tidak akan bertahan sampai hari ini. Prestasi masa depannya akan mengesankan selama dia bisa mempertahankan langkah dalam melepas segel. Seperti yang Long Yue sebutkan, Tang Wulin hanya perlu waktu untuk berkembang menjadi kekuatan besar. Langit tampak gelap di luar. Tang Wulin melompat dari tempat tidurnya, dan dalam beberapa gerakan cepat melepas pakaiannya sebelum pergi ke kamar mandi. Di pancuran air panas, dia menyapu segel Golden Dragon King Essence yang dikeluarkan. Meskipun ia sedikit lemah secara rohani, rasa senang yang tak terlukiskan memenuhi tubuhnya. Dia mengepalkan tangan kirinya saat rasa kekuatan yang luar biasa muncul secara spontan. Cakar naga emas terbelah menjadi dua. Itu adalah elevasi paling langsung dan paling murni baginya. Namun, apa keahlian dari cakar naga emas? Tang Wulin berjalan ke sisi dinding dan mulai mengedarkan esensi darahnya. Sisik menutupi tangannya saat sepasang cakar naga emas muncul secara bersamaan. Kedua cakar naga emas tampaknya tampak serupa. Sinar keemasan berdenyut di ujung cakarnya. Satu, satunya perbedaan adalah ketika tangan kanan mendesak Golden Dragon Dreadclaw maka tangan kanannya akan mengembang lagi. Tang Wulin menekan cakar naga emas kirinya dengan lembut ke dinding. Jika ini adalah tangan kanan naga emas cakar, dindingnya akan langsung hancur ketika dia menyentuhnya. Namun, itu sama mengejutkannya dengan tangan kiri naga emas cakar bersentuhan dengan dinding. Coretan celah menyebar dengan cepat ke lingkungan dari tempat yang baru saja dia sentuh. Dalam waktu singkat, celah besar muncul di seluruh dinding. Ini, bersambung lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye.